Kemarau panjang ternyata membawa berkah tersendiri bagi pedagang layang-layang di Banyuwangi. Omset mereka terkerek berkat banyaknya penikmat layang-layang. Bahkan, dalam sehari mereka mampu meraup omset hingga ratusan ribu rupiah. Senyum bahagia terpancar dari wajah Surib, pengerajin layang-layang asal dusun kerajaan desa Jajah Kecamatan Gambiran Banyuwangi. Musim kemarau panjang tahun ini berdampak pada omset penjualannya yang mengalami kenaikan. Dalam sehari, Surib mampu meraup omset hingga ratusan ribu rupiah lewat penjualan yang mencapai antara lima hingga sepuluh buah layang-layang. Omset tersebut terhitung meningkat dibanding sebelum kemarau melanda. Saat itu, ia hanya mampu menjual satu atau dua buah saja, itupun jika nasibnya mujur. Bahkan tak sedikit, ia harus pulang dengan tangan hampa. Layang-layang yang dibuatnya pun beragam memulai jenis ikan-ikanan, suangan, celepuk, dan masih banyak jenis lainnya. Harga jualnya pun beragam, antara sepuluh ribu hingga lima puluh ribu rupiah tergantung jenis layangannya. Surib mengatakan bahan yang digunakan untuk membuat layangan pun terbilang mudah didapat di pasaran, yakni kertas minyak dan juga bambu yang disurut hingga dapat dibentuk layangan. Surib sendiri sudah menekuni bidang ini sejak sepuluh tahun lalu. Hal itu dilakukan, tepatnya sejak ia terserak penyakit yang membuat kedua kakinya tidak dapat digerakkan lagi atau lumpuh. Apalagi, ia harus menafkai sebanyak empat anak dan seorang istri yang bergantung dari hasilnya berjualan layangan. Dari Banyoing, Jawa Timur, Tim Liputan Nasional TV melaporkan.